Intro Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo menyebut pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan hal positif menjelang pemilu 2024 Terkait masuknya nama Ahaye sebagai kandidat cowok pres pendamping Ganjar mengaku terbuka dengan semua usulan Pernyataan ini disampaikan Ganjar di sela-sela kunjungannya ke Lombok Nusa Tenggara Barat Minggu 18 Juni 2023 Sama seperti sebelumnya Ganjar memanfaatkan hari libur untuk safari politik ke sejumlah daerah Di Lombok, Ganjar isambut pendukung dan jajaran pengurus P3 saat ditanya terkait pertemuan antara Puan dengan Ahaye yang menyebutnya sebagai upaya penjajakan PDIP jelang pemilu 2024 Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset, dan Inovasi Nasional Firman Nur mengungkapkan Meski telah bertemu langsung, namun kecil kemungkinan PDIP dan Demokrat akan berkoalisi di pemilu ataupun Pilpres 2024 Sejarah kedua parpol tidak pernah bekerjasama sejak tahun 2004 akan sulit diubah Apalagi memasangkan Ganjar dengan Ahaye sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024 Untuk PDIP, ya ini masih dalam rangka penjajakan nama-nama tokoh yang menarik dan ya Ahaye hanya sekedar pelengkap lah kalau PDIP ya karena dari banyak aspek-aspek historis chemistry, program-program spirit akar rumputnya itu susah Artinya dari sisi elit dan akar rumput saya kira sudah ada pengalaman yang demikian panjang yang menyebabkan PDIP dan Demokrat itu bercita-birindulah gitu ya tapi intinya tidak mudah untuk kemudian digabungkan Sebelumnya Puan dan Ahaye bertemu di kawasan Gelora Bung Karnos, Nayan, Jakarta Minggu 18 Juni 2023 pagi Setelah hampir dua dekade PDIP dan Demokrat berada dalam posisi berseberangan dan komunikasi tak lancar keduanya kini berkomitmen untuk mengedepankan politik rekonsiliasi guna membangun bangsa